Pembesar deretan nama artis masuk ke dalam daftar para penunggak pajak mobil mewah. Sanksi penyitaan pun mengancam jika hingga akhir Agustus tidak membayarkan pajaknya. Untuk membahasnya telah hadir di studio Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Sinema Indonesia, Anwar Fuadi. Selamat malam. Selamat malam, Zelfia Iskandar. Bang Anwar, artis-artis kok mampu beli mobil mewah tapi sebagian masih nunggak pajak, Bang? Nah begini, artis sudah jelas dong mampu beli mobil mewah karena penghasilannya besar. Mereka berani beli mobil mewah sampai yang 60 miliar. Itu rapi amat ya Bang? Ya, 60 miliar. Itu pasti mereka sanggup dong bayar pajaknya. Seharusnya sanggup. Nah masalahnya ada beberapa penunggakan ini. Masalah ini ada pepatah Inggris tuh. To err is a human. Manusia itu tidak luput dari kehilangan. Masalah lupa. Nah karena kesibukan yang sangat luar biasa para artis ini, mereka bayangkan kan apalagi yang asis stripping loh. Shooting pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Jam istirahatnya paling 2 jam dalam 24 jam itu. Jadi lupa? Lupa. Dan satu hal lagi kebetulan manajer ataupun asistennya juga kurang tanggap. Jadi lupa. Ya enggak harus mengingatkan tanggap sekian. Tapi kan pajak persoalan penting Bang. Kok bisa lupa? Nah ini masalah penting ya penting. Tapi masalah lupa kan tetap lupa. Namanya arti. Saking sibuknya cari duit, bayar pajaknya jadi lupa Bang. Jadi lupa. Nah saking-saking sibuknya bayangkan kadang-kadang ngadepin orang aja udah banyak lupa. Karena terlalu banyak ketemu orang, banyak yang mau foto, banyak yang ini, banyak yang lainnya ketemu lagi. Ingetin, lupa. Selain lupa alasannya apa lagi Bang? Apakah memang ada kendala dalam pengurusannya atau gimana? Kalau kendalanya sekiranya enggak. Kalau berdasarkan pengakuan Raffi Ahmad apa misalnya? Enggak ada. Menurut Raffi Ahmad enggak ada. Raffi Ahmad itu punya 13 mobil. Semuanya 12 mobilnya sudah dibayar semua. Kecuali yang satu yang Roller Race. Ini kan mobil baru. Nopo-nya belum keluar. Jadi in proses masih. Jadi enggak ada masalah. Saya tanyakan dengan Pak Edi Sumantri enggak ada masalah. Iya. Karena udah dibayar semua. Nah tapi ini karena yang satu ini masih in proses. Apa karena setelah didatangi baru dibayar? Yang jelas sudah dibayar. Artis ini begini ya. Mereka tidak ingin menunggak. Duitnya banyak. Hanya masalahnya lupa. Nah jadi harus diingatkan di tagi. Maka itu Pak Edi Sumantri menunjuk saya. Menunjuk saya untuk menghubungi. Jadi istilahnya license officer ini ya. Nah menghubungi para artis. Nah mereka tangan sekian habis. Habis tangannya sekian. Jadi ingat. Oh iya Bang Anwar sudah mengingatkan kita. Jadi mereka akan langsung bayar. Bang Anwar kata Pak Edi Sumantri dari BPRD mengatakan. BPRD sudah memberikan list nama-nama artis kepada Bang Anwar. Untuk supaya Bang Anwar aja lah yang menagihnya. Betul? Begitu? Ya. Ada berapa Bang dalam list itu? Ya enggak banyak. Sekitar 20-an lah. Sekitar 20-an? Masalah itu kecil lah itu. Kecil buat artis. Ya kan? Dan begitu ditelepon. Aku bayar besok Bang. Semua. Tapi kan kalau tunggakan mobil mewah itu. Banyak Bang. Ratusan juta loh. Ya ratusan juta. Pajaknya. Buat yang kurang uang. Tapi yang kebanyakan uang kan ratusan juta kan ada masalah. Nah sekarang yang 20-an itu Bang. Sudah Abang hubungi semua? Sudah bayar semua sekarang? Everything is running well. Berani sekali di Bang Anwar. Menjamin sekali kayaknya. Iya. Karena saya yakin teman-teman saya artis. Bukan maling mereka ini. Bukan koruptor. Artis ini mencari uang dengan betul-betul halal. 100% halal. Dengan keringet dan darah yang dipertaruhkan banyak. Tiap hari. Sore, pagi, siang, malam. Suntik terus. Jadi duitnya betul-betul halal. Beda dengan koruptor. Kalau koruptor kan dia gak banyak kerja, tapi banyak maling. Itu kan. Gak ada masalah. Ini bukan kejahatan loh. Iya kan. Hanya penunggakan. Bukan aib ini. Juga artis dalam masa tidak berasal malu. Jumlah tunggakan pajak terbesar yang dari 20 nama itu berapa Bang? Ya ini kayaknya rahasia perusahaan. Tidak semua yang benar kita beritakan. Tidak semua yang benar kita beritakan. Ada hal-hal yang tidak perlu kita beritakan. Menyangkut privasi setorang. Setuju? Oke. Tapi pengakuan mereka ini hanya sekedar lupa ya Bang? Ya pasti lupa. Saya aja sering lupa. Tapi karena otak saya memang pintar, jadi ingat. Saya juga sering lupa. Tapi ada yang ingat nih. Istri saya. Bang, kalau misalnya nih. Pak, ini habis nih. Oke. Seandainya sekarang Bang Awar sudah menjamin bahwa mereka ini akan taat pajak. Tetapi nanti kalau misalnya sampai tanggal 31 Agus ternyata masih ada yang menunggak pajak. Bagaimana Bang? Jaminannya apa nih? Penaltinya kan lebih besar. Iya. Penaltinya itu lebih besar. Akan kena pajak-pajak lagi. Siap-siap tambahan tambahan lagi. Jadi nanti kalau misalnya dari petugas pajaknya merazia lagi, Bang akan persilakan saja. Karena sekarang kan sekarang razianya dihentikan. Karena ada jaminan dari Bang Anwar. Betul. Kalau nanti ternyata tidak terpenuhi juga. Terpenuhi. Yakin sekali. Yakin sekali. I'm sure. Apa sih yang Bang Anwar lakukan? Caranya seperti apa untuk membujuk artis-artis itu? Iya. Semua kan segen dengan saya. Saya kan namanya orang tua lah. Takut kualat melawan saya kan? Berarti itu meresin-meresin. Siapa? Baik Bang Anwar. Saya akan tampilkan grafis. Ini adalah data yang kami peroleh dari BPRD. Bahwa total ada 1.700 kendaraan mewah yang belum bayar pajak. Dari sekitar 4.000 kendaraan mewah. Dan dari 1.700 ini ada porsinya adalah porsi artis. Gimana tuh Bang? Ya wajar saja. Karena artis kan kaya-kaya semua. Honornya berapa? Iya kan? Satu stripping itu bisa sampai ada yang 50 juta. Satu episode. Satu episode? Satu episode 50 juta. 50 juta. Nah bisa dalam satu hari itu bisa 3 episode. Jadi berapa 50 juta sehari. 150 juta per hari. Banyaknya bagaimana duit artis gitu. Enggak banyak sekali. Nah makanya banyak masyarakat yang akhirnya bertanya-tanya. Duit banyak kok tidak bayar pajak? Iya masa lalu pajak. Maksudnya hanya segeda lupa. Sekarang gak lagi. Itu masa lalu. Iya kan? Itu long time ago. Iya kan? Masa lalu. Sekarang mereka udah tahu. Oh kita harus taruh pajak. Sebab perintah dari Anwar Fuadi. Nah sebagai ketua kita harus bayar. Orang bijak. Tak apa. Ha 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 ha.